Kodim 0825 Banyuwangi lakukan pelatihan jurnalistik kepada anggota TNI. Pada kegiatan tersebut diikuti oleh 24 koramil yang ada dan masing-masing mengirimkan satu wakil dan pendukung. Pelatihan tersebut dilakukan guna meningkatkan pemahaman para anggota dalam menggunakan media sosial, serta menghindari penyebaran berita palsu. Beberapa waktu yang lalu, bertempat di Kodim 0825 Banyuwangi lakukan kegiatan pelatihan jurnalistik kepada para anggota koramil yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan ilmu jurnalistik kepada para anggota. Dengan berkembang pesatnya media sosial seperti sekarang ini, maka para anggota TNI juga harus bisa menguasai hal tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan selama dua hari di Markas Kodim 0825 Banyuwangi. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan jurnalistik. Para anggota dilatih untuk bisa menulis berita dengan benar dan sesuai dengan kaedah penulisan. Serta diajari pula bagaimana cara pengambilan gambar. Para anggota nantinya yang sudah diberi bekal pelatihan jurnalistik agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta dan kejadian yang sesungguhnya. Serta bisa menyaring berita-berita yang tidak benar atau hoax. Hari ini Kodim 0825 Banyuwangi bersama jajaran permahaman dari koramil-koramil di satuan bawah. 24 koramil kita kumpulkan di sini dalam rangka memberikan pelajaran pengetahuan terkait pemberitaan dan jurnalistik sehingga bisa menggunakan media sosial baik itu media cetak dan elektronik bisa bijak dan tepat guna dalam pemberitaan. Personel di setiap-setiap koramil ada satu dan pendukungnya ada satu juga sehingga ada saling mengganti. Apabila ada halangan, satu bisa meng-cover sebagai tenaga bunga. Menurut salah satu peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, pelatihan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sangat membantu dan bermanfaat bagi anggota TNI. Kegiatan pembinaan jurnalistik ini sangat-sangat membantu sekali bagi kami sebagai apat kewilayahan. Jadi kami bisa memblow up, kami bisa mengupload kegiatan yang ada di wilayah sehingga masyarakat halayak bisa mengetahui apa sih tentara di wilayah itu kerjanya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus-terus diadakan tidak hanya kami. Jadi mungkin suatu saat rekan-rekan yang ada di seluruh koramil bisa mengikuti kegiatannya secara luas dan mungkin pemateri-pematerinya lebih ditingkatkan lagi. Di sela kegiatan pelatihan jurnalistik tersebut juga diwarnai dengan suasana haru. Pasalnya, Dandi memberikan santunan kepada salah satu istri anggota yang sudah meninggal dunia atas nama Kobda Louis Ahmadi. Almarhum meninggal karena mengalami sakit yang sudah cukup lama. Almarhum juga meninggalkan satu orang anak dan istri. Pemberian santunan tersebut diwarnai dengan tangisan haru. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.